Pihak Rumah Sakit Gerung terpaksa menambah ekstra bed untuk menampung lonjakan pasien demam berdarah. Pasien demam berdarah terus berdatangan dan memenuhi ruang inap di Rumah Sakit Gerung, Kabupaten Lombok Barat, karena menderita mual-mual disertai dengan demam tinggi. Direktur Rumah Sakit Umum Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Arbain Ishak mengatakan jumlah pasien demam berdarah yang dirawat di rumah sakit berjumlah 65 orang, 10 diantaranya berasal dari luar Lombok Barat dan 1 dari luar NTB. Kuripan yang banyak ini, kuripan ini 3, gerung 11, kemudian kuripan tadi 29, labu api 2, kediri 4. Jumlah pasien yang sudah dirawat itu sebanyak 65 orang, itu yang terdiri dari masing-masing kecamatan. Selain itu, penderita demam berdarah dinominasi oleh anak-anak dan orang dewasa, 5 kecamatan yang terjangkit wabah demam berdarah, yaitu kecamatan gerung, labu api, kediri, lembar, dan kecamatan kuripan yang paling banyak menderita DBD. Hingga saat ini belum ada laporan meninggal dunia akibat demam berdarah dan warga dihimbau agar menerapkan pola hidup sehat agar terhindar dari gigitan demam berdarah. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Demam TV melaporkan.